Memang menyakitkan ketika kita mencintai seseorang, namun ia tidak membalasnya. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika kita mencintai seseorang dan kita tidak pernah dapat menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaan kita kepadanya. Sebuah hal yang menyedihkan dalam hidup ketika kita bertemu dengan seseorang yang sangat berarti bagi kita, hanya untuk mengetahui pada akhirnya seseorang tersebut tidak ditakdirkan untuk bersama kita, sehingga kita harus dengan berat hati membiarkannya pergi dan berlalu. Teman yang terbaik adalah teman di mana ketika kita duduk bersama di sebuah ayunan, tanpa ada ucapan sepatah katapun. Dan ketika kita harus berpisah dengannya, terasa seolah hal tersebut merupakan percakapan paling menyenangkan yang pernah dilakukan bersama. Benar adanya bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang telah kita dapatkan hingga kita kehilangannya. Tetapi, benar juga adanya ketika kita tidak tahu apa yang telah hilang hingga hal tersebut menghampiri kita. Impikan saja apa yang ingin Anda impikan. Pergi kemanapun yang Anda inginkan. Jadilah sebuah sosok yang kita inginkan, karena kita hanya memiliki satu buah kehidupan dan satu buah kesempatan untuk dapat melakukan semua hal yang kita inginkan. Letakkan diri kita sebagai layaknya orang lain. Jika kita merasa hal yang kita lakukan, akan menyakiti diri kita. Hal tersebut mungkin akan menyakiti orang lain pula. Kata-kata yang terucap tanpa perhitungan mungkin akan menyulut perselisihan. Perkataan yang kejam dapat menghancurkan kehidupan. Sebuah kata yang tidak tepat mungkin juga akan mampu menambah beban batin seseorang. Dan sebuah kata yang penuh dengan cinta kasih mungkin dapat menyembuhkan dan memberikan berkah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak merasa selalu membutuhkan semua hal yang terbaik. Mereka hanya berpikir bagaimana menciptakan semua hal menjadi terbaik bagi mereka yang berlalu dalam hidupnya. Cinta dimulai dengan sebuah senyuman, kemudian tumbuh dengan sebuah kecupan, dan berakhir dengan air mata. Ketika kita dilahirkan, kita menangis begitu kerasnya, sementara orang-orang di sekililing kita tersenyum bahagia. Dan ketika kita meninggalkan hidup ini, kita adalah pihak yang tersenyum begitu bahagia, sementara orang lain hanya mampu menangisi kepergian kita. Ketika kita meninggalkan hidup ini, kita akan menangis begitu bahagia, kita akan menangis begitu bahagia. Terima kasih.